Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kelompok kami akan melakukan pengamatan agrikultur Berupa di sektor pertanian dan sektor perhutani Di sektor pertanian berupa padi dan di sektor perhutani berupa labu Disini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Saya Muhammad Randi Hayaputra sebagai ketua Saya Hendra Setia sebagai anggota Saya Lutfi Nurfathur Rahman sebagai anggota Saya Bima Ananto sebagai anggota Saya Jika Kandungan Ramadhan sebagai anggota Ini 3-4 hektare Ini sebenarnya Kalau Pideketan lebih Sebenarnya pH-nya kurang Iya Terus Aturannya Ini kan tanahnya agak kering Otomatis Ini kekurangan jat kapurnya Ya aturannya sebelum Ditanem itu Tanahnya ini Di itu dulu Disampur dulu sama Khalsit Atau kapur Karena kan pH tanahnya Sekarang kurang Makanya hasilnya juga Ya seperti ini Gitu Ini sebenarnya Kita ini Baru Baru percobaan Gitu lah ya Soalnya Penanaman labu Disini Sebenarnya belum Masyarakat Itu yang pertama Yang kedua Walaupun Labu ini Bermasyarakat Tapi pembuangannya Yang Yang Dipikirkannya Pembuangannya Kemana Pasokannya Gitu Ini masih bingung Masyarakat disini Tapi kalau kita Ini kan kita Dari Garut Kebetulan Ada kenalan Di Bandung Jadi Katanya Siap untuk Menerima Labu Sebanyak mungkin Jadi Walaupun ada Ratusan ton Siap Menerimanya Makanya kita Di CKPG ini Dikarenakan Disini Lahannya Luas Maka Saya Hitung Percobaan Gitu ya Di tanah Perhutani Disini Siap Cocok Tanaman labu Ini Kalau Sesudah Cocok Itu Insya Tahun Kedepannya Akan Semakin Banyak Lagi Setiap Tahun Ini Ditergantungkan Tergantungkan Luas Tanam Dikarenakan Kalau Menurutkan Informasi Yang ada Di Labe Di kemasan Itu Di bungkusnya Penanaman labu Satu hektare Itu mencapai Penghasilannya Empat puluh Sampai Lima puluh Ton Per satu hektare Tapi Yang udah jelas Yang udah jelas Penghasilan labu Ini Seperti Di daerah Lampung Atau Di daerah Bogor Itu Per satu hektare Itu Biasanya Mencapai 20 Sampai 21 ton Dari Per satu hektare Ini Juga Ditergantungkan Tanahnya Kalau Misalnya Tanahnya Gempur Seperti Di daerah Karut Atau Di daerah Bogor Ya segitu Tapi Kalau Misalnya Di daerah Cikampek Ini Dikarenakan pH Tanahnya Kurang Jadi Enggak Enggak Mungkin Mencapai Penghasilan Seperti Itu Oh Iya Ini Sebenernya Ini Masalah Yang Paling Penting Terutama Bagi Masyarakat Masyarakat Kecil Penanaman Labu Ini Kalau Dikembang Biarkan Ini Sebenernya Tanaman Labu Ini Enggak Seperti Tanaman Teman Lain Seperti Tomat Cabai Atau Kol Dikarenakan Penanaman Labu Ini Disebut Irit Biaya Irit Biaya Dikarenakan Enggak Seperti Tanaman 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 Lain Cuma Langsung Dicangkul Untuk Pohonnya Aja Udah Bisa Sumpuh Namanya Labu Ini Dalam Penghasilannya Dalam Penghasilannya Ini Enggak Seperti Tidak Sepertikan Tanaman Tanaman Lain Seperti Dalam Biayanya Gitu Ya Dalam Biayanya Kecil Tapi Penghasilannya Agak Memuaskan Biayanya Ok Kecil Yang Biayanya Kecil